Intro Hai semuanya kembali lagi di channel portal edukasi Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Rangkuman materi PPKN kelas 11 bab 1 Yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia Dalam persektif Pancasila Materi pertama kita mulai dengan Makna hak asasi manusia Pada diri manusia itu selalu melekat tiga hal Yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar Yang harus dimiliki oleh manusia Nah sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut dengan hak asasi Menurut undang-undang RI nomor 39 tahun 1999 Hak asasi manusia adalah Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia Sebagai makhluk Tuhan yang maha esa Dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati Dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara Hukum pemerintah dan setiap orang Demi kehormatan Serta perlindungan harkat dan martabat manusia Dasar pemikiran pembentukan undang-undang RI nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM diantaranya Tuhan yang maha esa adalah pencipta alam semesta Manusia dianugerahi jiwa Bentuk struktur, kemampuan, kemauan, serta berbagai kemampuan oleh penciptanya Untuk menjamin kelangsungan hidupnya Serta hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun Pada hakikatnya, HAM itu ada dua makna Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah Yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia Hak alamiah itu maksudnya Hak yang sesuai dengan kodrat manusia Sebagai insan merdeka Yang berakal budi dan berperi kemanusiaan Jadi tidak ada seorang pun yang diperkenankan Merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya Namun, hal ini tidak berarti bahwa HAM itu bersifat mutlak Tanpa membatasan Karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain Jadi bila HAM itu dicabut dari tangan pemiliknya Manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia Yang kedua adalah HAM merupakan instrumen Atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia Sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup Sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya Sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna Selanjutnya kita bahas ciri-ciri hak asasi manusia Hak asasi manusia itu memiliki ciri-ciri khusus Yaitu sebagai berikut Yang pertama hakiki Yang artinya hak asasi manusia adalah Hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir Kemudian universal Yang artinya hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang Tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya Kemudian tidak dapat dicabut Yang artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut Atau diserahkan kepada pihak lain Serta tidak dapat dibagi Yang artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak Apakah hak sipil dan politik Ataupun hak ekonomi, sosial, dan budaya Selanjutnya kita pelajari makna Kewajiban asasi manusia Kewajiban secara sederhana Dapat diartikan sebagai Segala sesuatu yang harus dilaksanakan Dengan penuh tanggung jawab Dengan demikian Kewajiban asasi dapat diartikan Sebagai kewajiban dasar setiap manusia Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang hak asasi manusia Itu menyatakan Kewajiban dasar manusia adalah Seperangkat kewajiban Yang apabila tidak dilaksanakan Tidak memungkinkan terlaksananya Dan tegaknya hak asasi manusia Hak dan kewajiban asasi Tidak dapat dipisahkan Karena sebagaimanapun Dari kewajiban itulah Muncullah hak-hak Dan begitu pun juga sebaliknya Kita pelajari juga Hak dan kewajiban asasi manusia Dalam nilai dasar Pancasila Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia Dengan Pancasila Itu dapat dijabarkan sebagai berikut Nah ketuhanannya Mahesha Itu menjamin hak kemerdekaan Untuk memeluk agama Melaksanakan ibadah Dan kewajiban untuk menghormati Perbedaan agama Nilai kemanusiaan yang elu dan beradab Menempatkan hak setiap warga negara Pada kedudukan yang sama Dalam hukum Serta memiliki kewajiban Dan hak yang sama Untuk mendapat jaminan Dan perlindungan hukum Nilai persatuan Indonesia Mengamanatkan Adanya unsur pemerseratu Di antara warga negara Dengan semangat gotong royong Saling membantu Saling menghormati Rela berkorban Dan menempatkan kepentingan bangsa Dan negara Di atas kepentingan pribadi Atau golongan Untuk nilai kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Dicerminkan dalam kehidupan Pemerintahan Bernegara Dan bermasyarakat Yang demokratis Kemudian untuk nilai Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Mengakui hak milik perorangan Dan dilindungi Pemanfaatannya Oleh negara Serta memberi kesempatan Sebesar-besarnya Pada masyarakat Kedua kita pelajari juga Hak dan kewajiban Asasi manusia Dalam nilai Instrumental Pancasila Ada pun peraturan Perundang-undangan Yang menjamin Hak asasi manusia Di antaranya UD 1945 Terutama pasal 28A Sampai 28J Kemudian ada TAP MPR Nomor 17 Garis miring MPR Garis miring 98 Tentang HAM Di dalam TAP MPR tersebut Terdapat Piagam HAM Indonesia Kemudian ada Ketentuan dalam Undang-Undang Organik Di antaranya UURI Nomor 5 Tahun 1998 Terus ada UURI Nomor 39 Tahun 1999 Ada UURI Nomor 26 Tahun 2000 Ada juga UURI Nomor 11 Tahun 2005 Kemudian ada UURI Nomor 12 Tahun 2005 Dan ketentuan Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Atau PERPU Nomor 1 Tahun 1999 Kemudian kalau dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Itu ada PP Nomor 2 Tahun 2002 Kemudian ada PP Nomor 3 Tahun 2002 Kalau dalam Kepres Itu ada Kepres Nomor 50 Tahun 93 Ada Kepres Nomor 83 Tahun 98 Kemudian ada Kepres Nomor 31 Tahun 2001 Ada Kepres Nomor 96 Tahun 2001 Dan Kepres Nomor 40 Tahun 2004 Selanjutnya Hak dan Kewajiban Asasi manusia Dalam nilai praksis Sila-sila Pancasila Nilai praksis Merupakan realisasi Nilai instrumental Nilai instrumental Suatu pengamalan Dalam kehidupan sehari-hari Hal tersebut Dapat diwujudkan Apabila setiap warga negara Menunjukkan sikap positif Dalam kehidupan sehari-hari Nah Ini ada contohnya Untuk sila ketuan Yang bisa kita tunjukkan Untuk berkaitan dengan Pendagakan hak Kesesi manusia Misalkan Saling menghormati Kebebasan beribadah Sesuai agama Dan kepercayaannya Kemudian kalau sila kedua Misalkan Saling mencintai Sesama manusia Untuk sila persatuan Indonesia Misalkan Dengan cinta tanah Air dan bangsa Untuk sila keempat Misalkan Kita Menderima Dan melaksanakan Setiap keputusan Musyawarah Untuk sila kelima Misalkan Rela bekerja keras Jadi Kalau Nilai-nilai prakses itu Pokoknya yang dilaksanakan Dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya Penyebab Pelanggaran Hak asasi manusia Ada dua faktor nih Yang menyebabkan Pelanggaran Hak asasi manusia Yaitu Faktor internal Dan faktor eksternal Faktor internal yaitu Dorongan untuk Melakukan pelanggaran HAM Yang berasal dari Diri pelaku Pelanggar HAM Contohnya Sikap egois Rendahnya kesadaran HAM Dan sikap Tidak toleran Sedangkan faktor eksternal Yaitu Faktor-faktor Di luar diri manusia Yang mendorong Seseorang Atau sekelompok orang Untuk melakukan Pelanggaran HAM Contohnya Penyalahgunaan kekuasaan Ketidaketegasan Aparat penegak hukum Penyalahgunaan teknologi Serta kesenjangan sosial Dan ekonomi yang tinggi Ini ada Kita bahas juga Kasus pelanggaran Hak asasi manusia Di Indonesia Berikut ini Beberapa contoh Kasus pelanggaran HAM Yang pernah terjadi Di Indonesia Yaitu Kerusuhan Tanjung Priuk Tanggal 12 September 1984 Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia Tanggal 27 Juli 1996 Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti Pada tanggal 12 Mei 1998 Tragedi Semanggi 1 Pada tanggal 13 November 1998 Serta penculikan aktivis Pada tahun 1997 Atau 1998 Upaya pemerintah Dalam menegakkan HAM Ada beberapa upaya Pemerintah Dalam menegakkan HAM Antara lain Membentuk Komnas HAM Membentuk instrumen HAM Serta membentuk Pengadilan HAM Upaya penanganan Kasus pelanggaran Hak asasi manusia Berikutnya Beberapa upaya Penanganan Kasus pelanggaran HAM Seperti Upaya pencegahan Pelanggaran HAM Membangun harmonisasi Hak dan kewajiban Asasi manusia Nah ya mungkin cukup sekian Terima kasih telah menyimak Video pembelajaran Jika selesai Semoga bermanfaat kita semua Jangan lupa like Comment and subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya